Kenapa hari ini umat islam di Indonesia, di Jakarta, menyembeli kurban di masjid, apa gak jahiliah itu? Di luar masjid sih? Iya, di seputaran masjid, iya, di halamannya. Kadang-kadang kan buat soft baru kan, jadi malah buat. Iya, di masjid lah, ya orang masuk masjid bau kambing, bau sapi, ya kan? Terus nanti disembelihnya di sekitar masjid itu juga kan, emang gak di dalamnya sih, di luar. Tapi baunya kemana-mana, gitu. Orang kita mau masuk masjid aja harus pakai minyak wangi lah, suruh mandi lah, makruh masuk masjid kalau habis makan bawang dan sebagainya. Kencing dalam masjid itu kan dosa banget gitu kan, di zaman nabi ada orang Arab, gurun mau kencing di masjid kan mau digebukin tuh, mau dibunuh itu sama para sahabat. Eh ini kita hari ini, seperti orang musyrikin Mekah, menjalankan perintah Allah sih berkurban, tapi kurbannya di masjid. Itu saya bandingkan dengan yang ada di Mekah, Madinah, bahkan di Mesir sekalipun, gak ada orang Islam disana berani-beraninya bawa kambing ke masjid. Gak boleh, haram hukumnya. Menyembelih kurban di masjid itu haram hukumnya. Di Mekah gak ada, ini kan dikit lagi musim hajin ya, dikit lagi pucatnya gitu kurban. Di Mekah tuh gak ada, kita lihat ada orang jualan kambing di trotoar tuh gak ada. Apalagi di depan halaman masjidul haram gitu pada nyembeli kambing, tangkep polisi, dideportasi itu. Kenapa? Kriminal gitu. Di Madinah juga gak ada. Di Mesir juga gak ada, orang Mesir kalau nyembeli kambing ya di rumah potong hewan, bukan di masjid. Saya gak tahu siapa yang memberi inspirasi dan ide, orang Indonesia kalau nyembeli kurban itu di masjid. Siapa yang ngajarin gitu loh. Bingung saya. Tapi kita kan menganggap itu udah biasa. Iya loh, namanya juga rumah Allah. Maka nyembeli kurban disitu gak apa-apa. Eh, di zaman Nabi Muhammad, itu yang melakukan kayak gitu orang jahiliah. Nyembeli kurban di depan Baitullah itu, itu orang jahiliah. Nyembeli kurban ya, tapi bukan di depan masjid. Di tempat di rumah potong hewan. Bukan di masjid. Masjid itu tempat yang suci, bukan tempat untuk e-e-nya kambing. Bukan tempat untuk darahnya kambing. Siapa yang ngajarin kalian menyembeli kurban di halaman masjid? Coba Yahudi mana yang melakukan kayak gitu. Tapi ya susah dikasih tahu kayak gitu. Pengurus masjid kalau saya kasih tahu gitu, saya dibilang, oh PKI nih Ustaz gitu. Dianggap PKI gitu. Padahal kita kasih tahu, loh di zaman Nabi itu yang nyembeli kurban di masjid itu orang kafir. Musyrikin Mekah. Kambingnya dilepet-lepetin ke berhala itu. Ketika zaman Nabi Muhammad sudah berkuasa di Mekah, berhalanya dihancurin. Dan tidak ada lagi Baitullah buat nyembeli kurban. Nyembeli kurban di Minah. Yang jauh gitu. Sampai sekarang gitu. Saya tuh kemana waktu haji? Nyembeli, apa namanya, dam? Emang di depan Kaabah? Enggak lah. Di Minah sana, di Hudaybiyah, di mana, di pasar-pasar kambing yang jauh dari masjid. Bahkan di luar kota Mekah gitu loh. Karena ada tempatnya. Jangan nyembeli kurban malah di rumah Allah. Itu hanya orang musyrikin Mekah saja yang melakukannya itu. Malam yunazil bihi sultana. Allah tidak pernah memerintahkan menyembeli kurban di masjid. Nah, gitu tuh. Mantap gak tuh? Gak boleh gitu loh. Haram hukumnya. Mengotori masjid dengan darah kambing, dengan kotorannya. Tapi Umat Islam gak ada yang paham gitu. Se-Indonesia tuh gak ada yang paham. Mereka cuaik aja, bodo amat. Habis adanya semua masjid doang. Ya kalau pun adanya semua masjid, bukan berarti masjidnya dipakai buat nyembeli dong. Anda harus cari tempat di mana yang kira-kira bisa. Bukannya masjid. Dan apa urusannya pengurus masjid ngurusin kurban. Itu juga sesuatu yang aneh gitu loh. Eh, di masjidil haram, itu para DKM tau? Dewan kemakmuran masjidnya. Kan ketuanya siapa ketuanya DKM-nya masjidil haram? Imam Asudais, ya kan? Dengan segala perangkatnya. Emang ada yang ngurusin kambing? Gak ada. Ya, urusan masjid-masjid lah. Urusan ibadah, urusan belajar ilmu agama dan sebagainya kan. Orang mau ngaji gitu, belajar Quran, belajar apa itu ada masjid. Tapi tidak mengurusi yang beli kurban. Nah, di Indonesia, pengurus masjid itu lah panitia kurban. Ya gak? Kan aneh gitu. Ya kan? Ya artinya oke lah, pengurus masjid ngurusin kurban boleh. Tapi tempatnya jangan di masjid dong. Habis di mana lagi? Kita punya di masjid. Udah masjid aja kita kotorin. Ya, lu apa bedanya sama Abu Jahal? Sama Abu Lahab? Ya kan? Mengotori bayitullah dengan darah-darah yang mereka sebut sebagai kurban. Nah, yuk kita terusin aja. Wa ma'wahumun nar wabi' samas wadhalimin. Oke. Lafad wa ma'wahum artinya dan tempat kembali mereka. Maksudnya nanti di akhirat mereka akan dikembalikan. Tetapi kenraka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ma'wah itu artinya tempat berlindung. Sebagaimana disebut dalam ayat berikut. Maka carilah tempat berlindung di dalam gua. Ya kan? Itu fi'l amarnya. Nggak anaknya Nabi Nuh. Saya akan cari perlindungan ke atas gunung. Yang bisa melindungi saya dari air bah. Oke, jadi ma'wah itu ya. Itu adalah tempat berlindung. Nah, lafaz an-nar secara harfiah artinya api. Namun maksudnya adalah neraka tempat desiksinya orang kafir yang ingkar pada Allah. Dan juga tempat desiksinya orang yang musyrik penguncuan Allah. Nah, huruf wahu istidhnafiyah. Dan juga tempat berlindungan ke atas gunung. Terima kasih. Terima kasih.